Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman youtuber Apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan teman-teman guru yang sedang dalam persiapan tes PPG Kali ini kita akan membahas soal tentang latihan pre-test PPG tahun 2021 Mari kita bahas bersama-sama semoga bermanfaat Nomor 1 Kemampuan bahasa anak mulai berkembang Pemikiran masih statis Belum dapat berpikir abstrak Dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik B. Tahap pra-operasional C. Tahap operasional konkret D. Tahap operasional konkret Jawabnya adalah B. Tahap operasional Nomor 2 Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif Baik lisan atau pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya Maupun tertulis atau tulisan Seperti sastrawan, penulis, skenario, drama, film Ponologi atau bunyi bahasa Semantik atau makna bahasa Dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa Menurut Howard Gartner Anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau lingkungistik B. Kecerdasan logika matematika atau logik matematikal C. Kecerdasan ruang atau spasial D. Kecerdasan gerak tubuh Jawabnya adalah B. Kecerdasan logika matematika atau logik matematikal Nomor 3 Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik Seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran B. Refleksi C. Latar belakang peserta didik D. Tes awal atau pre-test Jawabnya adalah D. Tes awal atau pre-test Nomor 4 Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar Dapat dilakukan dengan metode Kriterion References adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima Misalnya 5,0 atau 6,0 B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut Secara teoritis Mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus Sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar C. Menganalisis kemampuan peserta didik D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar Serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah Yang nilainya jauh di bawah siswa penderita Jawabnya adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik 5. Dalam kompetensi pedagogik Guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik Guru harus A. Melakukan proses pembelajaran sesuai jadwal B. Menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran Jawabnya adalah B. Menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran Yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil Atau output dalam sasaran atau target yang harus dicapai Dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya Menurut Nyuman dan Logan dalam Abin Samsuddin Makmun tahun 2003 Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan Jawabnya adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru D. Proses penyampaian materi secara verbal Jawabnya adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik 28. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa Tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan Setelah kompetensi ditetapkan kemudian ditentukan kurikulumnya Yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain A. Tantangan internal dan eksternal B. Responsibility C. Reinforced D. Enriched Jawabnya adalah A. Tantangan internal dan eksternal 9. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya B. Menyeleksi nilai dan budaya Mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan D. Mengembangkan kompetensi dasar, berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, atau renforced, dan memperkaya atau enriched antar mata pelajaran Jawabnya adalah C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan Dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan Termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum A. Tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni B. Relepan dengan kebutuhan kehidupan C. Menyeluruh dan berkesinambungan D. Beragam dan terpadu Jawabnya adalah C. Menyeluruh dan berkesinambungan 11. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan prinsip Bahwa peserta didik tidak memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni B. Relepan dengan kebutuhan kehidupan C. Menyeluruh dan berkesinambungan D. Beragam dan terpadu Jawabnya adalah D. Beragam dan terpadu 12. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengembangan belajar Yang telah dialami, yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap hari pelajaran B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung C. Guru mewawancarai B. Menyeluruh dan terpadu A. Memberikan tes tambahan Dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi C. Memberikan tambahan sumber bahan bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda Jawabnya adalah B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi 14. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik D. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi C. Memandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria D. Proses interaksi antar peserta didik dan pendidik Jawabnya adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik 15. Untuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran Dalam melaksanakan tugas disebut penilaian A. Pretes B. Postes C. Autentik D. Non-autentik Jawabnya adalah C. Autentik 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri Penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik Ada pun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Sekala penilaian atau rating skor B. Rubrik C. Jurnal D. Soal tes Jawabnya adalah A. Sekala penilaian atau rating skor 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual Kompetensi sikap B. Kompetensi inti Kompetensi dasar C. Kompetensi sikap spiritual Kompetensi sikap sosial Kompetensi keterampilan Kompetensi pengetahuan D. Kompetensi sikap sosial Jawabnya adalah C. Kompetensi sikap spiritual Kompetensi sikap sosial Kompetensi keterampilan Kompetensi pengetahuan 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep B. Menggunakan grafik C. Melakukan prosedur D. Pemecahan masalah dan sikap Jawabnya adalah D. Pemecahan masalah dan sikap 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dalam mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya atau konsep dan strategi 20. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok B. Diskusi kelompok C. Pengajaran langsung atau direct teaching D. Belajar kooperatif atau kooperatif learning Jawabnya adalah A. Tugas kelompok 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki tiga fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pelajaran atau literasi D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk Jawabnya adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk 22. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda Selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh Ringkat hasil belajar Ringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas Menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual, pandangan mata, auditif atau pendengaran B. Visual atau pandangan mata, kinestik atau gerak C. Auditif atau pendengaran, kinestetik atau gerak D. Auditif visual dan kinestetik Jawabnya adalah D. Auditif visual dan kinestetik 23. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru A. Memberi contoh penting toleransi B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi Jawabnya adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa 24. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan D. Merencanakan pengajaran remedi Jawabnya adalah D. Merencanakan pengajaran remedi 25. Kegemaran anak akan dongeng Cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan Dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun B. 6-8 tahun C. 10-12 tahun D. 15-18 tahun Jawabnya adalah C. 10-12 tahun 26. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat Tetapi hasilnya banyak kesalahan Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Implusif B. Reflektif C. Gaya berpikir terikat D. Gaya berpikir bebas Jawabnya adalah A. Implusif 27. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil B. Mengikat dan memaksa C. Sementara dan selamanya D. Sebenarnya dan sejujurnya Jawabnya adalah B. Mengikat dan memaksa 28. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil B. Objektif C. Valid D. Sistematis Jawabnya adalah D. Sistematis 30. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran B. Evaluasi C. Penilaian D. Penilaian Jawabnya adalah B. Evaluasi 30. Proses membaca yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca intensif C. Membaca langsung D. Membaca deduktif D. Membaca sekilas Jawabnya adalah A. Membaca intensif 32. Etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan B. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan 33. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif Maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran B. Pendekatan pembelajaran C. Strategi pembelajaran D. Gaya pembelajaran Jawabnya adalah C. Strategi pembelajaran 34. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 1. Meningkatkan proses belajar-mengajar 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus Dimana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah 3. Mencakup proses refleksi dan partisif aktif Kecuali A. Meningkatkan proses belajar-mengajar B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus C. Mencakup proses refleksi D. Menggunakan metodologi terbaru Jawabnya yang kecuali adalah D. Menggunakan metodologi terbaru 35. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot Dua penumpang yang masih muda belia tertawa Tetapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi Karena penasaran Saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan Ternyata mereka adalah siswa-siswa tunarungu Sedang asik berkomunikasi Akan tetapi komunikasinya yang dilakukan tidak menggunakan bahasa Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi Dengan demikian mereka menggunakan bahasa isarat Dari ilustrasi di atas Bahasa termasuk komunikasi A. Verbal B. Non-verbal C. Inverbal D. Sistematik Jawabnya adalah D. Sistematik 36. Seorang bayi mulai berinteraksi dengan mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak beraturan Ketika diperhatikan sebuah mainan dan diajak bicara Seorang ibu seringkali memberikan kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya Bayi mengangkat angkat badannya seolah-olah memberi tanda untuk minta digendong Ketika itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi dan merasakan bahwa dunia ini tempat orang saling berbagi rasa Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal disebut dengan A. Pemerolehan bahasa B. Pemerolehan isarat anak C. Pemecahan bahasa anak D. Karakteristik anak Jawabnya adalah A. Pemerolehan bahasa 37. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar adalah A. Kapan bapak berangkat Tanya Dirman B. Residen Jokowi berkunjung ke Belora C. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma D. Teluk Bone sungguh indah dan mengagumkan Jawabnya adalah C. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma 38. Bahasa Indonesia Baku adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaedah atau pola bahasa Indonesia yang sedang berlaku Penggunaan huruf miring pada kalimat di atas digunakan untuk A. Menulis judul buku B. Menjelaskan atau mengkhususkan huruf Bagian kata atau kelompok kata C. Menuliskan kata nama-nama ilmiah D. Menuliskan nama majalah Jawabnya adalah B. Menjelaskan atau mengkhususkan huruf Bagian kata atau kelompok kata 39. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda Maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia Hal ini, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dalam fungsi A. Sebagai lambang kebanggaan bangsa B. Sebagai alat pemersatu bangsa C. Sebagai alat perhubungan D. Sebagai lambang identitas nasional Jawabnya adalah C. Sebagai alat perhubungan 40. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakanlah bahasa Indonesia Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat perhubungan tingkat nasional B. Alat pengembangan kebudayaan dan IPTEC nasional C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan Jawabnya adalah D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan 41. Model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran matematika adalah A. Model inquiry learning B. Model discovery learning C. Model problem basic learning D. Model project basic learning Jawabnya adalah A. Model inquiry learning 42. Teman-teman Pernah mempunyai pengalaman seperti Fikri enggak? Waktu dia bermain di sungai bersama teman-temannya Dia menginjak batu sungai yang licin Akibatnya dia terpeleset dan biur Jatuh deh ke sungai Ah asik ya bermain di sungai Eh teman-teman tau gak Mengapa batu di sungai halus dan licin Sedangkan batu-batu di darat banyak yang kasar Begini penjelasannya Simak ya Dalam bacaan di atas Menggunakan ragam bahasa A. Resmi B. Baku C. Tidak baku D. Daerah Jawabnya adalah C. Tidak baku 43. Penggunaan tanda baca yang benar di bawah ini adalah A. Ketika sekarang memerlukan meja Titik, kursi, titik, dan lemari titik B. Kita koma Sekarang memerlukan meja koma Kursi koma dan lemari Tanda seru C. Kita sekarang memerlukan meja koma Kursi dan lemari titik D. Kita sekarang memerlukan meja Kursi dan lemari Tanda tanya Jawabnya adalah C. Kita sekarang memerlukan meja koma Kursi dan lemari titik 44. Menyimak sebagai sebuah keterampilan bahasa Karena A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain Tidak mampu menanggapi secara tepat B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain Mampu menanggapi secara cepat D. Membaca sambil menyimak Mampu menangkap pembicaraan secara benar D. Menyimak sambil menyanyi Ternyata dapat menanggapi secara tepat Jawabnya adalah B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain Mampu menanggapi secara tepat 45. Dalam pembelajaran Membaca permulaan Ada beberapa metode yang dapat digunakan Kecuali A. Metode kupas rangkai suku kata B. Metode kata lembaga C. Metode sas D. Metode cerita Jawabnya adalah D. Metode cerita 46. Berikut diberikan studi kasus Mula-mula diberikan kalimat secara keseluruhan Kalimat itu diuraikan atas kata-kata yang mendukungnya Dari kata-kata itu Kita ceraikan atas suku-suku katanya Dan akhirnya atas huruf-hurufnya Kemudian huruf-huruf itu kita sintesiskan Kembali menjadi suku kata Suku kata menjadi kata-kata dan menjadi kalimat Berdasarkan studi kasus Metode membaca permulaan Yang tepat digunakan adalah A. Metode alfabet B. Metode suku kata C. Metode sas D. Metode cerita Jawabnya adalah B. Metode suku kata 47. Memilih berbagai metode menulis permulaan 1. Menulis permulaan 2. Merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata 3. Merangkaikan suku kata menjadi kata 4. Menyusun kata menjadi kalimat Tahapan di atas adalah teknik menulis permulaan dengan metode A. Metode eja B. Metode kata lembaga C. Metode sas D. Metode global Jawabnya adalah C. Metode sas 48. Merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi kecuali A. Menulis tentang berbagai topik B. Menulis pengumuman C. Menulis pantun D. Menulis memo Jawabnya adalah C. Menulis pantun 49. Kegiatan mementaskan lakon atau cerita Biasanya guru dan siswa mempersiapkan naskah dan skenario Beri laku dan perlengkapan Kegiatan tersebut mengekspresikan perasaan dan pikiran siswa Dalam bentuk bahasa lisan Hal tersebut termasuk hakikat berbicara jenis A. Bercerita B. Cerita berantai C. Bermain peran D. Dramatisasi Jawabnya adalah D. Dramatisasi 50. 1. Warna batunya merah menyala seperti api Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata 2. Ayah memiliki batu akik yang sangat-sangat dia sukai 3. Batu akik ini sungguh ajaib Karena seakan menyala saat lampu mati 4. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akik ini Urutan kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu adalah A. 1423 B. 1324 C. 2134 D. 2341 Yaitu 2. Ayah memiliki batu akik yang sangat-sangat dia sukai 4. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akik ini 3. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati 1. Warna batunya merah menyala seperti api Bila terkena sinar matahari akan menyilaukan mata 51. Hakikat karya sastra apapun bentuknya tetap sama yakni A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya B. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan waktunya C. Pengalaman kemanusiaan dalam segala hal D. Pengalaman kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan Jawabnya adalah A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya 52. Sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yaitu A. Puisi prosa saja B. Puisi pantun drama C. Puisi prosa drama D. Puisi drama saja Jawabnya adalah C. Puisi prosa drama 53. Pagi ku hilang sudah melayang Hari muda ku sudah pergi Sekarang petang datang membayang Pirik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi di atas yaitu A. Batang usiaku sudah tinggi B. Aku telah menjelang ajal C. Aku lalai di hari pagi D. A. Untuk apa aku sesalkan Jawabnya adalah A. Batang usiaku sudah tinggi 54. Pada suatu pagi Beberapa anak burung berkumpul di tengah hutan sambil bergurau Mereka adalah burung merak, burung beo, burung murai batu, burung elang, dan burung gereja Burung merak, burung beo, burung murai batu, dan burung elang memamerkan diri kepada burung gereja Burung merak memamerkan bulunya yang indah Burung beo memamerkan suaranya yang indah Burung murai batu memamerkan kicauannya yang merdu Burung elang memamerkan kegagahannya Burung gereja sedih Tak ada dalam dirinya yang bisa banggakan Bulunya tidak indah, suaranya juga tidak merdu, badannya pun tidak gagah Lalu burung gereja pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya Ia menceritakan kesedihannya Ibu burung gereja menghibur anaknya Suatu hari burung gereja berjalan-jalan ke hutan Ia ingin sekali menemui teman-temannya Tetapi tidak satu pun teman-temannya yang terlihat Ia lalu berjalan ke tepi hutan Di tempat Pak Tani Burung gereja melihat burung merak, burung beo, burung murai batu, dan burung elang dalam perangkap Pak Tani Mereka bercerita hendak dijual ke kota Burung merak, burung beo, burung murai batu, dan burung elang sedih Mereka menyesali kesombongannya Amanat yang dapat kita petik dari cerita tersebut adalah A. Kita tidak boleh menyumbungkan kelebihan yang kita miliki B. Kita tidak boleh memamirkan kekurangan kita C. Kesabaran dan ketambahan hati akan mendatangkan kebaikan D. Kita harus membanggakan diri sendiri supaya percaya diri Jawabnya adalah A. Kita tidak boleh menyumbungkan kelebihan yang kita miliki 55. Perhatikan cuplikan dialog berikut B. Ibu guru, ibu minta kalian berdua jujur Kenapa isi tugas kalian bisa sama persis Bahkan titik dan komanya sekalipun Alin, saya mengerjakan karya tulis itu sendiri bu Chelsea, saya juga mengerjakan karya tulis saya sendiri B. Ibu guru, lalu bagaimana dengan ulangan tadi? Mengapa isi dari jawaban ulangan kalian tidak sama dengan isi karya tulis kalian? Bisa menjelaskankah? Lama Elin dan Chelsea terdiam Ibu guru, baiklah Kalau kalian tidak mau mengaku Ibu anggap kalian tidak mengerjakan tugas karya tulis Dan tidak mengikuti ulangan tadi Karakter buk guru dalam drama di atas adalah A. Galak B. Tegas C. Pemaaf D. Bijaksana Jawabnya adalah B. Tegas 56. Berapakah FPB dan KPK dari 126 dan 198? A. 9 dan 1386 B. 18 dan 1386 C. 18 dan 1368 D. 9 dan 1368 Jawabnya adalah B. 18 dan 1386 57 Diketahui fungsi F Titik 2 Dan fungsi F Ditentukan dengan rumus F Dalam kurung X Sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 Jika F Dalam kurung A sama dengan 10 Hitunglah nilai A yang mungkin A. A sama dengan 3 atau A sama dengan min 3 B. A sama dengan min 3 atau A sama dengan 3 C. A sama dengan min 3 atau A sama dengan min 3 D. A sama dengan 3 atau A sama dengan 3 Jawabnya adalah B. A sama dengan min 3 atau A sama dengan 3 58 Nilai X yang memenuhi sistem persamaan 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 10 Dan 5 per X dikurang 2 per Y sama dengan 26 adalah A. Min 2 per 3 B. Min 1 per 6 C. 1 per 7 D. 1 per 2 Jawabnya adalah C. 1 per 7 59. Harga 2 koper dan 5 tas adalah Rp. 600.000 Sedangkan harga 3 koper dan 2 tas adalah Rp. 570.000 Harga sebuah koper dan tas adalah A. 240.000 B. 270.000 C. 330.000 D. 390.000 Jawabnya adalah B. 270.000 60. Jumlah 2 buah bilangan sama dengan 20 Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75 Maka, bilangan-bilangan tersebut adalah A. 4 dan 16 B. 5 dan 15 C. 6 dan 14 D. 8 dan 12 Jawabnya adalah B. 5 dan 15 61. Nograha membeli 3 kg jeruk dan 2 kg jambu Dan ia harus membayar Rp. 16.000 Sedangkan Dewi membeli 6 kg mangga dan 1 kg jambu Dengan harga Rp. 26.000 Berapakah harga 10 kg jeruk dan 5 kg jambu? Jawabnya A. 30.000 B. 52.000 C. 40.000 D. 50.000 Jawabnya adalah D. 50.000 62.000 Disajikan gambar seperti tertera di dalam gambar berikut Jika besar sudut A adalah 70 derajat Maka besar sudut E adalah Ketik-ketik derajat A. 90 B. 100 C. 110 D. 120 Jawabnya adalah C. 110 63.000 Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut 1. Mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang 2. Mempunyai diagonal yang saling tegak lurus 3. Mempunyai sudut siku-siku 4. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar 5. Mempunyai sepasang sudut dan sama besar Dari sifat-sifat di atas Yang merupakan sifat layang-layang adalah A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 4 C. 1, 3, 5 D. 1, 2, 5 Jawabnya adalah D. 1, 2, 5 65. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Belora dengan kecepatan 40 km per jam Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Belora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam Jika jarak kota Semarang dengan Belora adalah 125 km dan mereka berangkat pada pukul 7.00 Maka pada pukul berapa mereka akan berpapasan? A. 8.00 B. 8.15 C. 8.25 D. 8.30 Jawabnya adalah B. 8.15 66 Data nilai siswa kelas 6 berturut-turut adalah D. 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 Dari data tersebut Berapakah mediannya? A. 8 B. 7, 5 C. 7 D. 6, 5 Jawabnya adalah C. 7 67 Bus Transjakarta berisi penumpang berangkat dari terminal ke pasar Di halte pertama Turun 4 orang Di halte kedua Naik 2 orang Sampai di pasar ternyata ada 15 orang Berapa banyak penumpang yang naik pada terminal? A. 17 B. 15 C. 13 D. 11 Jawabnya adalah A. 17 68 Suatu lapangan berbentuk persegi panjang dengan luas 120 m persegi Panjang lapangan tersebut adalah 12 m Berapakah kelilingnya? A. 22 m B. 24 m C. 42 m D. 44 m Jawabnya adalah D. 44 m 69 Suku keempat dan suku ke sembilan suatu barisan aritematika Berturut-turut adalah 110 dan 150 Suku ke-30 baris tersebut adalah A. 308 B. 318 C. 326 D. 344 Jawabnya adalah B. 318 70 4 per 3 A Dikali A B per 2 Sama dengan A. 2 B per 3 B. B per 3 C. 2 B per 3 A D. 4 B per 3 Jawabnya adalah A. 2 B per 3 71 Menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi geometri Dari barisan geometri Dari barisan geometri diketahui bahwa U. 3 sama dengan 4 Dan U. 9 sama dengan 256 Maka tentukan U. 12 A. 2048 B. 2049 C. 2047 D. 2046 Jawabnya adalah A. 2048 72 Menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi pengukuran Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.20 sampai dengan pukul 7.50 Dengan debit air 10 liter per menit Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? A. 3.000 liter B. 300 liter C. 30 liter D. 30.000 liter Jawabnya adalah A. 3.000 liter 73 Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi statistika Pertanyaan Nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 6.50 Ketika nilai 1 orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 6.70 Nilai siswa yang ditambahkan adalah A. 9.10 B. 8.10 C. 7.10 D. 6.10 Jawabnya adalah B. 8.10 74 Menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi logika atau penalaran matematika Pertanyaan Dari pernyataan berikut ini Manakah merupakan Ingkaran dari pernyataan Jakarta ibu kota RI A. Jakarta bukan ibu kota RI B. Jakarta adalah ibu kota RI C. Benar bahwa Jakarta ibu kota Jakarta D. Benar bahwa Jakarta bukan ibu kota RI Jawabnya adalah A. Jakarta bukan ibu kota RI 75 Menentukan alat peragah dalam pembelajaran bilangan Pertanyaan Ibu Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 Tentang nilai tempat suatu bilangan Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan Media yang tepat digunakan ibu Ani dalam pembelajaran tersebut adalah A. Kartu Bilangan B. Balok Dines C. Loncat Kata D. Papan Berpaku Jawabnya adalah B. Balok Dines 76 Mengklasifikasikan alat peragah dalam pembelajaran geometri dan pengukuran Pertanyaan Pak Arief ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter Alat peragah yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah A. Pita Garis Bilangan Mestar Tangga Garis B. Blok Dines Mestar Pita Garis Bilangan C. Mestar Uang Logam Blok Dines C. Tangga Garis Blok Dines Tangga Garis Jawabnya adalah A. Pita Garis Bilangan Mestar Tangga Garis 77 Menentukan alat ukur dalam pembelajaran geometri dan pengukuran Pertanyaan Ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan Jika kita menggunakan mistar atau penggaris Maka ketidakpastiannya adalah sama dengan A. 0,05 cm B. 0,01 cm C. 0,1 cm D. 1 cm Jawabnya adalah A. 0,05 cm 78 Memecahkan pembelajaran IPA SD Yaitu diberikan kasus dalam pembelajaran Beserta dapat menyimpulkan pembelajaran dalam kasus tersebut Perhatikan penyataan berikut Bu Fitri adalah guru SD Negeri 2 Suka Makmur Mengajar di kelas Beliau memberikan pelajaran IPS Dengan materi Menceritakan pengalaman diri Sebelum memulai pelajaran Anak-anak berbaris di depan kelas Kemudian diperiksa kebersihannya Terutama kuku tangan dan telinga Sambil diperiksa anak masuk ke dalam kelas Satu per satu Anak-anak diajak berdoa dan kemudian mengucap salam Sebelum memberikan materi Memberi motivasi kepada anak Saya bertanya Siapa yang tidak mandi? Anak-anak terdiam Mari kita nyanyikan lagu Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menggosok gigi Habis mandi ku tolong ibu Membersihkan tempat tidur ku Kesimpulan dari pembelajaran IPS yang dilakukan ibu Fitri adalah A. Guru kurang memotivasi anak dalam pembelajaran B. Guru mengajak siswa bernyanyi untuk memotivasi anak C. Anak-anak hanya diam saja saat diberi pertanyaan dalam pembelajaran Karena guru kurang memotivasi anak D. Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran Jawabnya adalah C. Anak-anak hanya diam saja saat diberi pertanyaan dalam pembelajaran Karena guru kurang memotivasi anak 79. Menegaskan fokus utama kajian pembelajaran IPS DSD Diberikan kasus contoh Hari Selasa Saat pelajaran IPS Pak Sunarto akan memberikan materi pada anak-anak tentang silsilah keluarga Waktu pelajaran adalah 2x35 menit Setelah mengutarakan tujuan yang akan dibahas hari ini Pak Sunarto mengajukan pertanyaan pada para siswa untuk mengawali pelajaran Anak-anak tentunya kalian mempunyai keluarga di rumah kan? Iya pak Punya Jawab semua siswa serentak Coba kalian sebutkan siapa saja yang di rumah kalian yang masuk dalam anggota keluarga Ada ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek Jawab para siswa bersaut-sautan Kemudian Pak Sunarto menempelkan bagan dan foto silsilah keluarga Anak-anak mengamati sambil menyimak penjelasan dari Pak Sunarto Sesekali Pak Sunarto melemparkan pertanyaan kepada siswa Dan pertanyaan digawab dengan benar Pak Sunarto mengakhiri penjelasan dengan memberikan pertanyaan pada siswa Apakah kalian sudah mengerti semua tentang silsilah keluarga yang sudah Bapak jelaskan? Tanya Pak Sunarto Sudah pak, jawab anak-anak serentak Kalau masih ada yang kurang jelas atau bingung Anak-anak boleh bertanya Tidak ada pak, jawab anak-anak lagi serentak Pak Sunarto memberikan tugas kepada siswa agar dikerjakan sendiri-sendiri Pak Sunarto yakin, pasti nilai anak-anak memuaskan karena anak-anak berhasil menjawab pertanyaan yang tadi dilemparkan Tugas yang diberikan juga sama dengan tugas yang dijelaskan Pak Sunarto Hanya saja diganti nama-nama pada bagan silsilah keluarga Setelah semuanya selesai, pekerjaan dikumpulkan dan setelah dikoreksi Ternyata hasilnya mengecewakan Hampir 60% siswa mendapatkan nilai hasil evaluasinya di bawah rata-rata Apa kelemahan pembelajaran yang dilakukan Pak Sunarto Kecuali A. Pemakaian metode pembelajaran terkesan masih bersifat konvensional, ceramah, dan penugasan B. Alat peraga kurang lengkap sehingga membingungkan siswa C. Penyampaian materi kurang jelas D. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran Setelahnya adalah D. Guru sudah menyampaikan tujuan pembelajaran 80. Membedakan pengertian IPS dan ilmu sosial Pertanyaan, apa perbedaan antara ilmu-ilmu sosial atau IIS dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS Dilihat dari tujuannya atau kurup proses A. Ilmu-ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya Sedangkan pada ilmu-ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya Sedangkan pada ilmu-ilmu sosial mengarah pada penanaman BASK, behavior, attitude, skill, dan knowledge C. Ilmu-ilmu sosial adalah bersifat disipliner Sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing Sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat intern-disipliner D. Ilmu-ilmu sosial atau IIS diberikan di tingkat perguruan tinggi atau universitas Sedang ilmu pengetahuan sosial IPS diberikan di tingkat sekolah Jawabnya adalah D. Ilmu-ilmu sosial atau IIS diberikan di tingkat perguruan tinggi atau universitas Sedangkan ilmu pengetahuan sosial atau IPS diberikan di tingkat sekolah 81. Mengurutkan ruang lingkup pembelajaran IPS SD Pertanyaan Ruang lingkup pembelajaran IPS SD yaitu A. Masyarakat, Norma, Budaya, Waktu B. Manusia, Waktu, Sistem Sosial dan Budaya, Perilaku Ekonomi, dan Kesejahteraan Jawabnya adalah B. Manusia, Waktu, Sistem Sosial dan Budaya, Perilaku Ekonomi, dan Kesejahteraan 82. Mengklasifikasikan tujuan IPS dalam pembelajaran DSD Pertanyaan, apa tujuan IPS dalam pembelajaran DSD? A. Menolong siswa untuk mengembangkan bakatnya B. Membantu siswa dalam menentukan cita-cita yang ingin diraihnya di masa mendatang C. Menyediakan kesempatan kepada siswa untuk berekspresi lingkungan masyarakat D. Memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman, usia dalam kehidupan, bermasyarakat, pada masa lalu, sekarang, dan masa akan datang Jawabnya adalah D 83. Menganalisis nilai kegunaan mempelajari sejarah bagi siswa Pertanyaan, bagi siswa mempelajari sejarah memiliki beberapa manfaat Berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi siswa yaitu A. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat Yang merupakan proses dari masa nampau, masa kini, dan masa depan B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditumpunya C. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada Pendekatan ilmiah dan metode keilmuan D. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau Jawabnya adalah B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditumpunya 84. Mengurutkan perkembangan sejarah di Indonesia Pertanyaan Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya perjanjian KMB atau Konferensi Meja Putar A. Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi B. Ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta C. Indonesia menjadi negara serikat atau RIS D. Lilian Barat berintegrasi dengan Indonesia Menjawabnya C. Indonesia menjadi negara serikat atau RIS 85. Menjelaskan hubungan pembelajaran sejarah dengan antropologi Diberikan soal kasus Pertanyaannya Antropologi sebagai salah satu dari ilmu sosial memiliki kaitan dan sumbangan kepada ilmu sejarah Begitu juga sebaliknya Dalam penulisan sejarah Sejarawan tidak jarang menggunakan teori dan konsep antropologi Berikut konsep antropologi yang sering digunakan sejarawan Kecuali A. Engkulturasi B. Primitif C. Folklor D. Prasasti Jawabnya adalah D. Prasasti 86. Menemukan makna bineka tunggal ika Dalam kehidupan sehari-hari Pertanyaannya Eko adalah siswa kelas 5 SD Bumi Pertiwi Pada suatu hari Pak Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok Eko mendapat kelompok dengan Togar, Lusi, Intan, dan Roli Bagaimana sebaiknya sikap Eko A. Eko bersedia satu kelompok dengan Togar Karena Togar orang Batak Sedangkan dia orang Jawa B. Eko tidak bersedia satu kelompok dengan Ruli Karena Ruli bukan teman dekatnya C. Eko bersedia berkelompok dengan mereka Karena mereka semua pandai D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun Karena semua adalah teman Jawabnya yang D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun Karena semua adalah teman 87. Menggali pengalaman butir-butir Pancasila Pertanyaannya Mengembangkan perbuatan yang lukur Yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan Merupakan pengalaman Pancasila ke A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 Jawabnya D. Sila ke 5 88. Mengembangkan suku bangsa yang ada di Indonesia Diberikan kasus salah satu suku bangsa di Indonesia Pertanyaannya Bangsa Indonesia memiliki ratusan suku bangsa beserta adat dan budayanya Masing-masing suku mempunyai keunikan tersendiri Yang merupakan kekayaan budaya nasional Berikut ciri-ciri salah satu suku yang ada di Pulau Jawa 1. Tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi 2. Tidak diperkenankan menggunakan alas kaki 3. Larangan menggunakan elektronik 4. Pintu rumah harus menghadap utara atau selatan Suku tersebut adalah A. Suku Asmat B. Suku Fugis C. Suku Badui D. Suku Dayak Jawabnya adalah C. Suku Badui 89. Membuktikan potensi sumber daya alam di Indonesia Diberikan soal kasus Pertanyaannya Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah Salah satunya yaitu ilmiah Daerah yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah di dunia adalah A. Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep B. Kepulauan Natuna C. Pulau Bali, Lombok, Nusa, Benida D. Pulau Kalimantan Jawabnya adalah A. Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep 90. Merencanakan penggunaan ICT dalam pembelajaran IPS SD Pertanyaannya Pada pembelajaran IPS kelas 5 Dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Mbak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat Serta dimengerti oleh anak idiknya Media apa yang harus digunakan Mbak Ridwan? A. Video B. Sledge C. Corel Draw D. Radio Jawabnya adalah A. Video 91. Mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal A. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan B. Sejarah dapat digunakan sebagai penoman bagi suatu bangsa C. Sejarah dapat dilakukan sebagai profesi D. Sejarah dapat mengetahui kejadian masalah paut Jawabnya adalah B. Sejarah dapat digunakan sebagai penoman bagi suatu bangsa 92. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya B. Keduanya menunjukkan proses yang mencatup keterlibatan para pelaku C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya Jawabnya adalah A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya 93. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beran neka ragam budaya Bahasa, ras, agama, dan kepercayaan Yang semuanya diikat dalam satu penoman bin neka tunggal neka Dengan lambang negara Garuda Pancasila Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Jawabnya adalah C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 94. Kegayaan sumber daya alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia Sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan Sesuai perkembangan zaman, langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya yang ada yaitu A. Mengolah sumber daya yang ada dengan mendatangkan tenaga kerja asing B. Mengespor sumber daya yang masih berupa bahan mentah C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan Jawabnya adalah C. Mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan 95. Lingkungan di sekitar kita terbagi atas dua macam yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan Dimana keduanya memiliki manfaat dan tujuan yang sama yaitu A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia B. Melestarikan lingkungan masyarakat C. Sebagai sumber pengetahuan dan teknologi D. Sebagai sumber kekayaan alam Jawabnya A. Untuk memenuhi kebutuhan manusia 96. Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik yaitu A. Metamorfosis B. Fotosintesis C. Penyerbukan D. Erosi Jawabnya D. Erosi 97. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan Di bawah ini adalah contoh serangga yang tidak menggelar metamorfosis yaitu A. Belalang B. Nyamuk C. Lalat D. Semut Jawabnya adalah A. Belalang 99. Untuk jaga kelestarian lingkungan salah satunya adalah dengan melakukan revoisasi atau penghijauan dengan tujuan A. Memperindah suasana kota B. Menjaga tanah dan mencegah erosi C. Memperoleh kayu yang berlimpah D. Meningkatkan pendapatan Jawabnya adalah B. Menjaga tanah dan mencegah erosi 100. Limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah A. Dibakar habis B. Didaur ulang C. Dikubur di dalam tanah D. Dibiarkan di tempat terbuka Jawabnya adalah B. Didaur ulang Demikian soal latihan pretes PPG Uru SD ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi